Aduh mama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpanah Karena daya rambutnya yang mungkin tergoda Mau punya tanya, dia siapa punya Sampai tau belum ada, kita mau masuk tengah Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah Aduh mama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpanah Karena daya rambutnya yang mungkin tergoda Mau tanya-tanya, dia siapa punya Sampai tau belum ada, kita mau masuk tengah Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah Aduh mama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpengar Dukung terus channel Andaru Utama Visual Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Terima kasih, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel youtube Andaru Utama Official Siapa yang sudah kangen sama aku nih? Saya hadir lagi di channel youtube Andaru Utama Maaf ya karena satu dan lain hal Saya jarang tayang di channel youtube Andaru Utama Ya guys, hari ini kita akan mereview medium bus Aka Kejujuran Oke guys, langsung aja kita ajak kenalan yuk driver dari Aka Kejujuran Om Om siapa namanya Om? Om nama saya aslinya Tawi Sumarto Biasa dipanggil Pak Hatto Pak Hatto guys Nah Pak Hatto Masuka Andarunya dari tahun berapa? Alhamdulillah udah 2 tahun Sudah 2 tahun guys di Andaru lumayan lama ya Nah Mangatto, saya boleh tahu gak? Kalau Mangatto aslinya orang mana sih? Oh aslinya saya orang Jatianom Oh satirisa sama saya guys Saya juga orang Jatianom, kenal gak sama saya? Saya tahunnya orang tuanya aja Oh gak tahu? Betul, betul saya berarti tahu Oke guys, sekarang kita review yuk eksteriornya Check it out Nah disini ada tulisan AU002 Menandakan bahwa bus ini merupakan bus kedua dari Phewan Darutama Oh iya, kalau untuk pemesanan bisa langsung di nomor di bawah ini Terima kasih telah menonton! Nah guys, ini juga termasuk eksklusif kuj bus Nah mesinnya ini Isuzu NPR71 yang bandel dipanjakan Kita lihat lagi guys bagian belakangnya Warnanya orange, mix sama hitam Yo guys, kita sekarang cek interiornya Guys, sepertinya kalau panas-panas gini enaknya minum jus kali ya Nah guys, kalau bus biasakan itu kan pintunya sliding Kalau ini pintunya swing guys Nah guys, saya sedang duduk di kursi TL-nya nih Oh iya guys, bus ini tuh pembuatannya tahun 2018 Tapi jangan khawatir Karena Phewan Darutama selalu melakukan perawatan berkala Yuk kita cek fasilitasnya Di sini ada TV berbasis Android Kemudian di sebelah kanan saya ada Wi-Fi Wi-Fi-nya jos loh Saya juga udah nyoba sendiri Kemudian ada juga hand sanitizer Nih, ada hand sanitizer Karena masa pandemi jadi harus selalu ada hand sanitizer di dalam bus Baya steril guys Nah, di sini ada fire stop guys Cuman karena busnya itu ukurannya medium Jadi ininya juga kecil fire stop Oke, sekarang kita lanjut ke next fasilitas guys Nah guys, di sini di medium bus juga ada banta leher Selain banta leher, full AC juga guys Kemudian kita lihat lagi ada lampu Oh ada lampu nih guys Lampu bacanya Tuh, ada lampu bacanya Jadi tidak bosan kalau pengen baca-baca di dalam medium bus Nah guys, di sini juga ada lubang charger Jadi di setiap satu jog itu ada satu lubang charger Jadi kalian nggak perlu khawatir Kalau baterainya habis Kita langsung di charger Nah guys, di dalam medium bus ini kapasitasnya untuk 35 orang Jadi shift-nya itu ada 35 Jadi kita lihat ke belakang Nah guys, di medium bus juga ada alat pemecah kaca Ada tulisannya juga guys Pecahkan kaca ini dalam keadaan darurat Jadi misalkan kalian di dalam perjalanan itu Dalam keadaan darurat atau Yang sudah dinginkan Kita langsung pecahkan kaca ini guys Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya Mau nyobain nih duduk di seatnya medium bus Nah guys, kita lihat yuk Ini jarak di antara seat belakang dan seat depannya itu terlihat cukup jauh ya Jadi kita bisa nyaman kalau pengen selanjuran Kita cobain reclining medium busnya nih Mantap guys Sama aja kayak bus yang kemarin kita review sih Nggak kalah empuk dan nggak kalah nyaman Oke guys, kita sambil cobain bantal lehernya nih Andaru Utama Jadi kalau di Andaru Utama Apa sih, bantal lehernya juga ada tulisan Andaru Utamanya guys Nah guys, ini asiknya di PO Andaru Utama Kenapa? Karena walaupun medium bus Tapi tersedia emergensi pintunya guys Jadi barangkali di dalam perjalanan itu Terjadi hal yang tidak diinginkan amit-amit ya Barangkali kecelakaan atau apa Itu emergensinya bisa dipakai Nah teman-teman, kalian perlu tahu Karena di PO Andaru Utama ini Seluruh krunya sangat kompeten Kita bisa lihat dan kita bisa buktikan Dari sertifikat yang dimiliki oleh seluruh kru di Andaru Utama Coba mas, lihatin sertifikatnya Di sini ada E-sertifikat Diberikan kepada Prasetyo Triadi Karena telah mengikuti semiloka pengusaha angkutan orang tahun 2021 Dengan tema Peningkatan keselamatan pelayanan angkutan orang Melalui metode safety driving Bagi pengemudi angkutan orang Ada juga punya Bapak Tawismato atau Bapak Ato Sama guys, telah mengikuti semilokanya Nah, sertifikat ini merupakan bukti Bahwa seluruh kru Andaru Utama Telah mengikuti training dari Kementerian Perhubungan Ya guys, pagi adalah review dari Medium Boost, Aka Kejujuran Atau Baby Tayo Jangan lupa dukung terus channel Andaru Utama Dan share ke teman-teman Orang Andaru, orang seru Seduluran selamat saya bersama Andaru Utama Sampai jumpa lagi bersama saya Di channel Youtube Andaru Utama Terima kasih sudah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax